DOLAN KERATI INDONESIA Ayo kita selesaikan tendanya Sebelum sore tan gelap Beres Layli, Nisha, Siva Siapkan makanan yang enak ya Siap, Mas Said Enak tenan, Ki Kalau makanannya enak begini Aku ya betah kemah bareng kalian Aku boleh nambah, Nda? Mas Said, makannya banyak ya Sama kayak Siva Ya aku kan capek habis bikin dua tenda Jadinya ya lapar Ah, kamu mah gak bikin tenda juga Tetep aja kalau makan nambah Mas Said, jangan diabisin dong ayamnya Kan Siva juga mau Eh, suara apa itu? Duh, itu apa sih? Aku jadi takut deh Kita masuk ke tenda aja yuk Tenang Nisa, gak apa-apa kok Jangan takut ya Jamal, Said, kita lihat yuk Suara apa itu? Iya, Mausa benar Ayo kita cari asal usul suara itu Kita nunggu disini Atau ikut, Mas? Ikut saja Nanti kalau disini Nggak ada yang jagain kalian Hati-hati ya teman-teman Jangan nanti yang sampai berpencar Teman-teman, lihat disana Oh, jadi suara yang kita denger tadi Suara gajah toh Kita lihat lebih deket lagi yuk Dari sini aja deh Nisa takut Tenang Nisa Kata bapakku Gajah itu enggak galak Dan bukan hewan yang buas Yang penting kita perlakukan mereka dengan baik Pasti mereka enggak akan mengganggu kita Aduh, aduh Aku jadi basah semua deh Jangan, Mausa Nanti gajahnya bisa ngamuk lho Air itu keluarnya dari mana sih? Yang panjang itu hidung gajah ya? Lucu ya hidungnya Panjang seperti Pinocchio Memang itu hidungnya gajah Kalau hidung, kok bisa nyemprot air? Seperti selang aja Jadi begini lho teman-teman Yang panjang itu adalah hidung gajah Atau lebih dikenal Sebagai sebutan belalai gajah Belalai adalah ciri khas yang dimiliki gajah Gajah menggunakan belalainya Untuk memasukkan makanan dan air Kedalam mulutnya Dan juga mengangkat benda Dan cium bau-bauan Dan menghisap air Lalu menyeramkannya ke tubuh mereka Sebenarnya selain belalai Gajah juga memiliki gading Dan linga yang besar Gading gajah merupakan Sepasang gigi seri Yang tumbuh di bagian depan rang atas pada gajah Yang akan tumbuh selama gajah itu hidup Gading ini memandu gajah menjaga diri Menggali tanah Dan mencari air Mas Jamal Makanan gajah apa sih? Gajah termasuk dalam kategori Hewannya ribivora Atau Hewan bau makan rumput Dedaunan Atau tumbuh-tumbuhan Oh Jadi gajah gak akan makan kita Ya enggak lah Nisa Udah tenang aja Mas Jamal Leli mau naik gajah dong Kayak yang di film-film gitu Oh Leli mau naik po Tenang Serahkan ke Mas Said Gajah Kamu duduk dulu ya Leli mau naik Boleh ya Nah Kan Ayo Leli Cepat naik Iya Ayo Siva Nisa Enggak ah Aku gak berani Yaudah Kalau gak mau Kita berdua aja Yuk Leli Dadah Pelan-pelan aja ya Gajah yang baik Gini Iya gak apa-apa Zah Enak kok Cobain aja Wedang Uwuh Kita jadi ngerjain tugas sekolah di rumahku gak mal Zah Jadi It Tapi aku mau pulang dulu ya Mau ganti baju sama ngambil bahan buat tugasnya Iya Aku juga mau ambil peralatan tambahan buat tugasnya It Oke deh Nanti tak tunggu di rumah Ternyuin KALBY 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita mulai kerja kelompoknya Takut kemaleman, malah gak selesai lagi Oke, ayo Siapa bos? Monggo, Najaman Gak mau, Zah Diminum sama dimakan dulu wajiknya Jih, bu Malah jadi ngerepotin nih Iya, bu Kok kita malah jadi ngerepotin? Ngerepotin apa tuh? Enggak kok Hati-hati ya minumnya Masih panas soalnya Jih, bu Terima kasih Matur suon gih, bu Eh Id, ini beneran gak apa-apa diminum Warnanya merah gini Iya, gak apa-apa, Zah Enak kok Cobain aja Gimana, enak kan? Iya enak Mirip wedang jahe Cuma ini lebih nendang Alhamdulillah Sampah kan? Iya, Zah Haa, berarti kita tadi minum sampah dong? Hei Hahaha Ya, gak sampah lah, Zah Masa buleku ngasih sampah? Iya, Zah Maksudnya sampah tuh bukan gitu Terus gimana, Id? Gimana, Mal? Gimana sih kamu, Id? Mal tanya jama balik Hehehe Gini loh, Zah Maksudnya tuh Jadi, Zah Ini namanya wedang uwuh Dalam bahasa Jawa Wedang artinya minuman Uuh artinya sampah Jadi wedang uwuh itu minuman sampah Tuh kan, Mal Minuman sampah Hehehe Bukan gitu, Zah Maksudnya Tapi gini Kenapa dinamakan wedang uwuh? Karena rembah-rembahnya Rembah yang digunakan untuk pembuatannya Kering Terlihat mirip dengan sampah di daunan Emang Ada rempah-rembah apa aja, Mal? Yang jadi bahan pembuatan wedang uwuh? Ada banyak, Zah Ada jahe Daun pala Daun cengkeh Kayu manis Cengkeh Kapulaga Dan kayu secang Yang bikin wedang uwuh warnanya jadi merah Terus biar manis dipakain gula batu, deh Ini kok gak ada rempah-rempahnya? Ya iyalah, Zah Mengudah disaring sama ibupu Oh gitu Hehehe Aku kan baru pertama nyoba Jadi gak tau Iya, Zah Gak apa-apa Sekarang kan udah tau Apa itu wedang uwuh Nah Sekarang waktunya kita lanjut Ngerjain tugas lagi Oke, Id Siap Pak Bosa, Id Terima kasih ya Telah menonton video ini Semoga terhibur dan ada pengetahuan baru buat teman-teman semua Terima kasih Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ya Dadah Dadah Tak gini Iya, gak apa-apa, Zah Enak kok Cobain aja Gimana? Wedang uwuh Kita jadi ngerjain tugas sekolah di rumahku gak mal, Zah Jadi Id Tapi aku mau pulang dulu ya Mau ganti baju sama ngambil bahan buat tugasnya Iya Aku juga mau ambil peralatan tambahan buat tugasnya, Id Oke deh Nanti tak tunggu di rumah Assalamualaikum Id Waalaikumsalam Al, Zah Sini masuk Yuk kita mulai kerja kelompoknya Takut kemaleman Malah gak selesai lagi Oke, ayo Siapa, Boss? Monggo, Najamal Tak mau, Zah Diminum sama dimakan dulu wajiknya Njeh, Bu Malah jadi ngerepotin nih Iya, Bu Kok kita malah jadi ngerepotin? Hehehe Ngerepotin apa, Toh? Enggak, Kok Hati-hati ya minumnya Masih panas, Sohale Jibu Oke, Bu Terima kasih Terima kasih Matur suon, Gebum Eh, Id Ini beneran gak apa-apa diminum Warnanya merah gini Iya, gak apa-apa, Zah Enak kok Cobain aja Gimana, enak kan? Iya enak Mirip pedang jahe Cuma, ini lebih nendang Alhamdulillah Enak banget minumannya Ngomong-ngomong, Id Ini wedang uguh ya? Iya, Mal Kok kamu tahu sih? Hehehe Iya Soalnya Warnanya merah Dan aku pernah minum Enak kan, Mal Ini loh Dikasih buleku Pas aku main ke rumah Bule di Mogiri Iya, Id Enak banget Bikin anget Eh, Jamal Said Uh, kan artinya sampah kan? Iya, Zah Hah? Berarti kita tadi minum sampah dong? Hei Hahaha Ya gak sampah lah, Zah Masa buleku ngasih sampah? Iya, Zah Maksudnya sampah tuh bukan gitu Terus gimana, Id? Gimana, Mal? Gimana sih kamu, Id? Mal tanya Jamal balik Hehehe Gini loh, Zah Maksudnya tuh Jadi, Zah Ini namanya wedang uguh Dalam bahasa Jawa Wedang artinya minuman Uguh artinya sampah Jadi wedang uguh itu Minuman sampah Tuh kan, Mal Minuman sampah Hehehe Bukan gitu, Zah Maksudnya Tapi gini Kenapa dinamakan wedang uguh? Karena rempah-rempah Yang digunakan untuk Pembuatannya Kering Terlihat mirip Dengan sampah di daunan Emang Ada rempah-rempah Apa aja, Mal? Yang jadi bahan Pembuatan wedang uguh? Ada banyak, Zah Ada jahe Daun pala Daun cengkeh Kayu manis Cengkeh Kapulaga Dan kayu secang Yang bikin wedang uguh Warnanya jadi merah Terus biar manis Dipakain gula batu deh Ini kok gak ada rempah-rempahnya? Ya iyalah, Zah Mau udah disaring sama ibuku Oh gitu Hehehe Aku kan baru pertama nyoba Jadi gak tau Iya, Zah Gak apa-apa Sekarang kan udah tau Apa itu wedang uguh Nah Sekarang waktunya kita lanjut Ngerjain tugas lagi Oke, It Siap, Posa It Terima kasih ya Telah menonton video ini Semoga terhibur Dan ada pengetahuan baru Buat teman-teman semua Terima kasih Teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan komennya ya Dadah Bye Sub indo by broth3rmax